Saya pagi hari ini ditunjuk oleh Ketua Majelis Al-Dhikri Ustadz Zainal Mutakin. Maksudnya beliau itu yang ngasih tausiyah ini. Saya ini kan berlengkap sebenarnya. Jadi saya ini adalah mustami pendengar dari masjid yang setia di masjid ini. Jadi kalau saya disuruh memberi ceramah pengganti dari Al-Ustadz yang pagi ini mestinya akan berikan ceramah tapi karena ada acara umroh jadi beliau tidak bisa lagi hadir pagi hari ini. Nah kalau saya ini apa yang saya ingin? Biasanya saya karena memberi ceramah ini di depan mahasiswa ini. Jadi kuliahnya tentang pemerintahan. Kemarin saya mulai pagi sampai malam itu ditelepon banyak orang. Dari pagi sampai menjelang tidur itu teleponnya orang. Kemudian saya ada apa ini? Selamat ya. Selamat apa? Nama inti ada di istana katanya. Nama saya kan di mana-mana ada. Dan namanya miftah itu alat untuk membuka. Di istana juga bisa, di fakultas ada, di mana-mana itu. Jadi sampai mantan rektor UGM aja nilpon saya sampai lima kali miskal. Menang di, aku ini cerita istana saya bilang gitu. Jadi gitu. Jadi semalam itu saya dapat berita yang jangan dipercaya itu. Yaitu bulan April itu kan bulannya, bulannya apa itu nanya, mob. Jadi karena itu, ya syukur ada nama disebut-sebut. Tapi insya Allah saya masih setia berada di kampus. Bapak dan Ibu sekalian, pagi hari ini saya ingin mengulang pengajian yang pernah saya sampaikan di Jogja. Yaitu ketika sama saja, di rumah itu mestinya Ustadznya itu bisa memberikan ceramah. Tapi enggak datang. Sampai ditunggu menjelang agak lama gitu, enggak datang. Lalu saya, istri saya bilang, Sampai anaknya saya maju. Lalu saya maju. Itu karena anaknya sakit. Sehingga tidak sempat memberi hadir pada waktu itu. Pengajian itu begini. Saya ingin mengutip, Anda bisa membaca surat Sof ya. Surat yang ke-61. Di sana, mengingatkan pada kita. Karena pada akhir-akhir ini banyak orang yang mengatakan sesuatu. Memberikan tausiyah, memberikan wasiat, memberikan anjuran, menggerikan rekomendasi, memberikan anjuran apapun yang baik, tapi enggak mampu dia melaksanakannya. Orang Jogja bilang itu namanya jarkoni. Bisa ujar, tapi enggak bisa melakoni. Bahwa ini berat. Orang yang suka ngomong, tapi enggak bisa menjalankannya itu. Itu dihancam oleh Allah, suatu ancaman yang sangat pedih. Jadi jangan dianggap ringan itu. Makanya ketika saya Pak Ustadz minta saya supaya memberikan pengganti ini, itu saya berlindung dari itu. Moga-moga saya tidak termasuk orang yang bisa bisara tapi enggak bisa melakoni. Dulu waktu saya masih SMP, sekolah menengah pertama, paman saya sudah ditinggal-meninggal bapak saya itu ya. Terus saya dimong oleh paman saya sama ibu saya. Saya diberitahu oleh paman saya, Jangan mau jadi khutbah masjid di Jum'atan, khutbah hari Jum'at itu. Khutbah hari Jum'at itu, sholat Jum'at itu, itu merupakan salah satu tertibnya, salahnya, sahnya, sholat Jum'at. Nek kuih ngomong, muraishat benar. Kalau ngomongnya itu tidak bisa kamu laksanakan. Itu termasuk orang yang hidup kamu. Sampai detik ini saya kalau diminta khutbah di hari Jum'at, alasannya ada aja. Enggak bisa. Sampai detik ini belum pernah saya khutbah. Tapi kalau pengajian ini kan tidak ada syaratnya untuk sahnya. Jadi kalau pengajian ini tidak ada sahnya. Kamu tidak datang sini, ya tidak apa-apa. Tidak dengarkan, tidak apa-apa. Tapi saya akan mencoba menyentakan ini. Di salam surat Sof ini. Di surat Sof ini awalnya dikatakan begini. Bahwa semua ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi ini. Semuanya itu sabbaha lillahi. Semua itu mensucikan Allah, mentasbihkan Allah. Jadi jangan dikira. Semua yang ada di langit, apa namanya itu? Binatang. Atau makhluk yang diciptakan oleh Allah. Dan apa yang ada di bumi ini? Semua yusabbihu lillahi maafissamawati wa maafirat. Mensucikan, mentasbihkan nama Allah. Wawwal azizul hakim. Karena dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Semua. Jadi jangan dikira. Nyamuk yang sekarang berterbangan di sekitar kita ini. Yusabbihu lillahi maafissamawati wa maafirat. Wawwal azizul hakim. Pernahkah kita begitu? Yang termasuk makhluk yang mulia ini. Pernahkah kita melebihi dari nyamuk yang yusabbihu tadi? Di awal surat Sof ini awalnya begitu. Menyatakan bahwa semua yang diciptakan Allah di bumi dan di langit ini. Mensucikan Allah. Karena itu mestinya kita akan lebih dari itu. Karena itu lalu dilanjutkan surat Sof ini ayat kedua. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayualladzina amanu. Saya ulangi lagi. Ya ayualladzina amanu. Lima takulu nama la tafalu. Nah ini Allah memberikan satu peringatan. Hai semua orang yang beriman termasuk yang hadir ini. Yang hadir ini saya yakin beriman. Betul enggak ini? Sampai ini beriman enggak Pak? Gatuhnya beriman. Tapi tidak yusabbihu. Beriman enggak Pak? Loh anggil. Ya ini cerita-teritanya. Beriman enggak? Yang terima seorang beriman itu dihansam oleh Allah. Lima takulu nama la tafalu. Jangan kamu berkata sesuatu hal yang kamu tidak mampu melaksanakannya. Nasihati sama istrinya, sama keluarganya, sama anaknya, sama konaannya, sama tetangganya, bagus. Tapi dia tidak mau melaksanakannya. Itu dihansam oleh ayat ini. Ya ayualladzina amanu. Lima takulu nama la tafalu. Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak bisa mengatakannya itu. Bisa mengatakan sesuatu tapi dia tidak mengamalkannya. Nah ini dihancam oleh Allah. Itu sebenarnya enggak baik. Maka yusabbihu lahu maafis samawati wa maafil ar tadi. Itu kemudian dia dibuktikan di sini. Apakah betul? Kamu kalau mengatakan sesuatu itu juga mampu melaksanakan. Jangan suka sering nasihati. Kalau menasihati dia tidak mampu melakukan. Jangan suka dengan memberikan rekomendasi. Kalau rekomendasi yang diberikan itu dia tidak sulit. Dia sulit melaksanakannya. Bagi mereka yang sulit melaksanakan apa yang dikatakan itu tidak bisa dilaksanakannya itu. Maka Allah memberikan ansaman kepada mereka di akhirat ketiga. Kaburomaktan indallahi antakurumalataf alun. Kaburomaktan maka besar murka Allah itu. Besar marahnya Allah itu. Terhadap orang-orang yang bisa mengatakan sesuatu tapi tidak perlu melaksanakannya. Jadi Allah bukan malah senang orang seperti itu. Malah ansaman yang pedih. Bahkan Allah akan murka besar terhadap orang seperti itu. Karena itu hati-hatilah kalau kita berkata. Apalagi sekarang ini setiap hari kita seliweran WA, SMS yang mengatakan sesuatu yang sama sekali. Kita tidak mampu melaksanakannya itu. Imatlah kita, jangan sampai seperti itu. Kalau kita setiap hari membaca ada di WA atau SMS yang mengatakan begitu. Maka ini termasuk ancaman dari Allah. Karena itu mulai kita harus mulai hati-hati dari sekarang. Jangan sampai kita termasuk orang yang diantam termasuk ancaman Allah ini. Banyak menganjurkan sesuatu tetapi dia tidak melaksanakannya. Banyak dia meminta sesuatu tetapi dia tidak bisa melaksanakannya itu. Karena itu Allah mengancam kepada orang seperti ini. Seksanya pedih. Pedih. Besok akan ditanya kenapa kamu dulu waktu duduknya sering kali mengatakan tapi tidak bisa melaksanakan. Mana wujudnya itu. Maka oleh karena itu dihancam oleh Allah besok orang semangat-semangat ini akan dimarahi oleh Allah dan diberi murka yang pedih sekali. Sebenarnya surat sofi ini adalah surat surat yang teratur ya. sofi itu kan tatur. Jadi kalau saya dulu diminta oleh pemerintah untuk memberikan saran-saran untuk itu saya pernah menjadi pembantunya menteri dan ketika saya diminta memberi saran itu saya melindungi dulu dari ini. Jadi ketika saya diminta dulu memperbaiki pemerintahan bagaimana memperbaiki administrasi pemerintahan itu. sebelum saya sarankan itu saya baca surat ini. Sehingga saya mampu untuk melaksanakannya. Dan ketika terjadi banyak hal yang tidak bisa dilaksanakan pemerintah atas anjuran saya pada waktu itu maka saya mengundurkan diri dari jabatan saya itu. Jadi ketika saya diminta memperbaiki pemerintahan seperti yang sekarang banyak terjadi ini saya sarankan apa yang bisa saya laksanakan waktu itu. Dan ketika saya sudah sarankan kemudian menterinya tidak mampu melaksanakan sendiri lalu saya mengundurkan diri dari jabatan saya pada waktu itu. Karena saya takut diancam ini. Karena itu ya Allah semoga kita semuanya terindar dari hal-hal seperti ini. Lalu berikutnya Allah juga menyukai kepada cara bekerja dan cara cara bekerja dan cara melaksanakan sesuatu yang teratur itu. Sebenarnya Allah di dalam surat yang keempat itu ayat keempat dia katakan Sesungguhnya Allah itu lebih mencintai kepada orang-orang yang bisa berjalan di sisi Allah orang yang berjuang di sisi Allah yukotilu nafisabilihi sofang ka'anahum bunyanu marjus Berjalannya itu teratur tertentu teratur sofnya seperti barisannya barisan yang teratur seperti mana bangunan gedung-gedung ini ka'anian bunyanu marjus seperti gangunan gedung ini yang dulu ditata dari batu batai yang tercacar itu sekarang jadi gedung seperti ini kenapa kita tidak bekerja seperti itu kita berjuang di sisi Allah itu secara sof-sof seperti itu berjalan sesuai dengan kaedah-kaedah yang teratur sebagaimana keteraturannya gedung-gedung yang dibangun ini berasal dari batu batai yang tercacar satu sama lain ini kehindak Allah jadi kalau kita sebenarnya orang Islam itu digendaki oleh Allah agar supaya setiap kali perjuangan setiap kali melakukan satu perjuangan sekali melakukan perjuangan apa itu itu tidak ada jalan lain selain jalan yang keteraturan keteraturan sebagaimana teraturnya batu batai yang tersusun di dalam gedung-gedung ini oleh karena itu Allah mengatakan oleh karena itulah maka dan sholat sof ini sebenarnya adalah mengendaki agar supaya kita semuanya ini berjuang berjalan di sisi Allah itu dengan keteraturan tidak bohong tidak hanya mengucapkan saja tapi juga bisa melaksanakannya lalu berikutnya ada cerita lain yang diriwayatkan oleh ayat berikutnya di jalan surah sof itu yaitu ketika cerita Nabi Musa Bismillahirrahmanirrahim wa'idu kolamu sali kaumih ya kaum lima tu'lunani ketika Nabi Musa itu berkata kepada kaumnya kepada kaumnya Nabi Musa hai kaumku kenapa engkau selalu menyakiti aku padahal aku adalah utusan Allah jadi ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya hai kaum bu mengapa kamu menyakitiku pedangkan kamu mengetahui aku ini adalah utusan Allah kepadamu maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran Allah mereka berpaling dari umatnya Nabi Musa maka pada waktu itu Allah akan memalingkan hatinya jadi kalau dia surpaling pada Allah maka Allah akan memalingkan dirinya dari kebenaran Allah oleh oleh karena itu hati mereka dan Allah semuanya adalah tidak menyukai kepada orang-orang yang hasil seperti itu jadi ketika Nabi Musa berhadapan dengan dengan kaumnya kaumnya sendiri itu yang menyakiti Nabi Musa padahal dia tahu bahwa Nabi Musa itu sebenarnya adalah urusan Allah tapi dia tidak peduli lagi karena dia sudah memalingkan diri dari dari petunjuk Allah itu karena itu ketika dia bermalingkan diri pada petunjuk Allah itu maka orang-orang semacam ini tidak akan banyak mendapat petunjuk oleh Allah demikian juga ketika Nabi Isa ketika Nabi Isa itu mengatakan kepada mereka Bani Israel itu dan ketika Nabi Isa itu berkata kepada Isa dan wariam berkata kepada Bani Israel Ya Bani Israel ini Rasulullah ilaiikum ini Rasulullah ilaiikum musad dikallima bayin layetai yaminat tawrat yang akan membenarkan semua kitab tawrat yang telah diturunkan Allah kebelumnya dan akan memberikan gambar gembira bahwa setelah saya ini nanti akan datang Rasul yang namanya Ahmad dan ketika Rasulullah Muhammad datang kepada kaumnya kaumnya itu akan mengatakan inilah yang namanya apa namanya sikir orang yang akan membahas sikir jadi Rasulullah dikatakan seperti itu oleh umat sebelumnya nah ini satu contoh bahwa umat-umat sebelumnya itu telah menjelaskan di dalam surat ini bahwa banyak orang yang sudah tidak lagi mengakui atau tidak lagi setia terhadap Nabi sehingga akibatnya dia dipalingkan dari petunjuk Allah dan itu muka-muka kita semua tidak termasuk orang-orang yang tergolong orang yang dipalingkan oleh Allah dari petunjuknya ini ini adalah beberapa hal yang berangkali yang bisa saya sampaikan kepada Anda bahwa di dalam rangka kita melaksanakan ibadah agar supaya menjadi umat yang baik oleh karena itu perlu dijaga kata-kata kita ini sebab kata-kata kita ini yang bisa menerling namanya menggelincirkan jalan kita jalan-jalan jalan-jalan yang seharusnya benar menjadi tidak benar karena itu hati-hati kita kata-berkata ngomong saat ngomong jangan sampai kata kita ini melanggar aturan Allah yang seperti itu yang lain saudara-saudara sekalian saya teringat ini perlu saya sampaikan kepada Anda bahwa Rasulullah itu suatu ketika pernah berwasiat andaknya kita ini andaknya kita ini jangan sampai melebih waktu dua hari untuk tidak saling berwasiat 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 kepada keluarga khususnya pada anak kita pada suami pada istri dan sebagainya itu peringatan memberikan peringatan nasihat wasiat minimal jangan sampai melebih dari dua hari pada anak saya yang barangkali jauh dari saya setiap kali saya minimal dua hari itu harus selalu diingatkan karena watawasobir hak watawasobis sober itu penting kita jangan sampai kita melebihi waktu untuk tiga hari untuk tidak mengingatkan pada saudara-saudara kita kalau tidak mengingatkan jangan sampai kita lupa menuju sholat jamah di majid jangan sampai lupa membaca Al-Quran jangan sampai lupa membayar sotakoh jangan sampai lupa ini pada anak turun kita karena kalau kita sudah melebih dari dua hari tidak memberikan wasiat itu termasuk oleh Rasulullah yang tidak dipergolihkan itu dan itu dalam rangka seperti watawasobir hak watawasobis sober itu saya inginkan menginginkan kepada Anda agar supaya jangan sampai kita ini mengatakan sesuatu yang saya sama sekali atau yang kita sama sekali tidak mampu melaksanakannya saya kira itu Ustaz apa ya ini tadi kan janjinya cuma lima menit jadi karena itu menurut saya hitung tadi sudah lima menit jadi kira-kira mungkin Pak Ustaz akan teruskan silahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Prof yang sudah memberikan tausiah yang sangat bermanfaat dan menggugah dan memberikan kita untuk semangat bahwasannya kita harus istilahnya itu menjalani kemudian bisa menasehati mungkin saya menambahkan untuk pagi ini karena masih ada waktu sebetulnya kalau saya pernah dikritik Pak Bom Sur itu kalau ketua DKM itu kalau mengumumkan itu langsung aja kalau tausiah santapan rohani itu Ustaznya siapa judulnya apa kalau ketua DKM cara langsung tambahan santapan jasmaninya apa menunya jadi jadi gak usah panjang-panjang menunya apa hari ini apakah soto tauto pekalongan apa bubur kacang hijau jadi langsung pertama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah iladhi nahmadu wa nasta'in wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syurdi anfusina wa min sayyati amalina mayyah dihillah falamudillah wa mayyudilil falahadialah saya ingin menyampaikan ada empat hal empat hal yang merupakan hal yang ringan insyaallah setelah tadi saya mendengarkan dari pak prof saya 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 introspeksi diri juga apakah saya mengatakan ini itu nanti apa saya sendiri belum menjalankan maka saya pilih apa sih empat hal yang insyaallah ringan untuk dijalankan ya dan saya selalu memaknai atau memahaminya bahwasannya dari surat asof itu men-trigger atau memicu kita untuk hendaknya bagi saya memicu kita untuk berbagi fasta bikul khairat sehingga ketika kita jadi kayak ayam dan telur kita sudah menyampaikan akan memberikan pencerahan dan memberi semangat bagi diri kita untuk menjalaninya bisa juga dibalik kita menjalani dulu ya baru kita sampaikan nah kita hendaknya takut terhadap kita tidak menjalani apa yang sudah kita sampaikan maka ketika kita sudah sampaikan kita juga ingin secara konsisten secara terus-menerus menjalani itulah makanya saya menitipkan tulisan disitu inginkah ini semua menjadi milikmu di syurga apa sih empat hal yang yang ditawarkan Rasulullah salam melalui hadis sohih yang kita pilih akan menjadi milik kita di syurga yang pertama yang pertama adalah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di syurga. Hadis Ru'ahu Muslim, An-Nasai, Abu Dawud, dan Ibn Majah. Itu yang pertama. Jadi, Insya Allah, kita ingin berusaha datang ke masjid ataupun kita sholat sunnah di rumah, bisa memenuhi anjuran Rasulullah S.A.W. tersebut. Apa sih sebetulnya sholat sunnah yang hadisnya kuat ya, Insya Allah, yang merupakan hadiah kita dibangunkan rumah di syurga adalah 12 rokaat itu, 2 rokaat sebelum subuh ya, 2 rokaat sebelum subuh, sholat sunnah, 4 rokaat sebelum dohor, 4 rokaat sebelum dohor, dan 2 rokaat setelah dohor, 2 rokaat setelah maghrib, dan 2 rokaat setelah Aisyah. Bahkan, kalau 2 rokaat sebelum subuh itu disampaikan juga oleh Ustadz yang ahad lalu, Pak Fuad, Baraba, jadi cukup 2 rokaat ketika adhan sudah dikemedangkan dan kita berada di masjid, kecuali kalau sebelum adhan kita sudah datang di masjid, maka kita disunahkan tahiyatul masjid. Namun ketika kita sudah ada di masjid dan kita sudah mengikuti adhan pas di masjid, sesudah adhan, maka 2 rokaat setelah cukup, ya doang gak usah. Itulah yang paling sohih ya, sohih di dalam anjuran dan dicontohkan sahabat Rasulullah. Itu yang pertama, Insya Allah Allah bangunkan rumah di syurga, maka apa yang bisa kita petik dari secara daimun, secara bersinambungan, kita ingin melakukan 12 rokaat sunnah rohatib tersebut agar dibangunkan Allah sebuah rumah di syurga, maka sungguhnya mengundung makna agar kita ya Insya Allah ya, kalau kita berada di masjid di awal waktu, kemudian kita bisa mengikuti takbiratul ikhram yang pertama, maka Insya Allah hari itu kita bisa lalui, kita jalani dengan bahagia, kalau yang saya rasakan. Jadi kalau kita sholat subuh, apalagi ya, sholat sunnah dulu, sebelumnya, sehari bahkan nanti di sholat-sholat sunnah kita berada di masjid, dan kita di sholat wajib lainnya kita sholat sunnah rohatib ada di masjid, maka memberi semangat kita untuk datang datang menjalankan menjalankan sholat lima waktu itu di awal waktu. Allah berfirman sungguhnya inna sholat Al-Jabir, Ani Nabi Sallallahu Sallallahu Alaihi Wasallam dan terpuji baginya, dan terpuji baginya, maka akan ditanamkan untuknya pohon kurma di syurga. Hadis Ruahu Ibnul Hibban dan At-Tirmidi yang disohihkan oleh Sheikh Albani. Jadi bacaan ini Insya Allah mudah ya. Subhanallah ila azim wabi hamdihi Subhanallah ila azim wabi hamdihi Dengan dikir bacaan ini Insya Allah nampaknya mudah seperti halnya bacaan-bacaan lain. Namun kalau kita setiap waktu bisa mendawamkan dikir ini Insya Allah Allah bangunkan atau berikan suatu pohon kurma di syurga Insya Allah. Yang ketiga yaitu hadis An'abdillah Ibn Qais Radhiallahu'an Qala Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Ya'abdillah Ibn Qais Al-A'adal Adal Aduluka An Kan Zulmin Kunuzil Jannah Faqolat Bala Ya'Rasulullah Qala La'hawla Wala'kuwata Illa Billah Hadis dari Abdullah Ibn Qais Radhiallahu'an Berkata Rasulullah Sallallahu'alaihi wasallam Bersabda Wahai Abdullah Bin Qais Maukah Engkau Beritahu Tentang Harta Simpanan Dari Harta Simpanan Di Surga Qalubala Ya'Rasulullah Tentu Ya'Rasulullah Maka Ia bersabda Ucapkanlah La'hawla Wala'kuwata Illa Billah Hadis Riwat Bukhari Ini dalam Bukh Sohih Bukhari Muslim Sohih Bukhari Di Nomor 4205 Dan di Muslim 7037 Ucapan Ini Sederhana La'hawla Wala'kuwata Illa Billah Insyaallah Allah Akan Berikan Simpanan Harta Di Surga Kelak Mudah-mudahan Kita bisa Menjalannya Untuk Senantiasa Ketika Kita Tidak Berdaya Terbentur Kepada Kesulitan Hidup Atau Dalam Situasi Yang Menekan Kita Maka Ucapkan La'hawla Wala'kuwata Illa Billah Insyaallah Allah Memberikan Jalan Yang Lebih Dahsyat Yang Lebih Baik Dari Yang Kita Fikirkan Yang Keempat Yaitu Inginkah Allah Berikan Ini Di Surga Yaitu Menanam Pohon Di Surga Suatu Hari Abu Hurairah Radiyallahu An Rasulullah Sallallahu Sallam Pada Saat Itu Melewati Dan Mendapati Abu Hurairah Sedang Menanam Ya Kemudian Dia bertanya Ya Abu Hurairah Apa Yang Kamu Tanam Maka Aku Menjawab Aku Menanam Tanaman Milikku Kemudian Beliau Bersabda Ala Adul Ka Khairul Apakah Apakah Kamu Ingin Aku Beritahu Tentang Tanaman Yang Bagimu Lebih Baik Dari Tanaman Yang Sedang Kamu Tanam Ini Kala Bala Ya Rasulullah Tentu Ya Rasulullah Kal Kul Subhanallah Walhamdulillah Wala Ilaha Ilallah Wallahu Akbar Maka Katakanlah Ucapkanlah Subhanallah Walhamdulillah Wala Ilaha Ilallah Wallahu Akbar Dan Bagimu Setiap Bacaan Tersebut Akan Menumbuhkan Satu Pohon Di Surga Bagimu Hadis Riwayat Ibnu Majah Yang Disohihkan Oleh Sheikh Albani Inilah Empat Hal Yang Apabila Kita Menginginkan Ataupun Ingin Memiliki Semua Empat Ini Di Surga Maka Yang Pertama Adalah Rumah Di Surga Yaitu Dengan Mengucapkan Pertama Pertama Adalah Rumah Yang Dibandu Surga Dengan Solat Sunnah Rawatib 12 Rokaat Sehari Semalam Itu Adalah Yang Kita Lakukan Solat Sunnah Rawatib 12 Rokaat Kemudian Untuk Mendapatkan Pohon Kurma Di Surga Di Surga Kita Mengucapkan Subhanallah Al-Azim Wabi Hamdi Dan Yang Ketiga Untuk Mendapatkan Harta Simpanan Yang Banyak Di Surga Maka Kita Mengucapkan La Hawla Wala Quwata Illa Billah Dan Yang Keempat Untuk Mendapatkan Tanaman Yang Tumbuh Di Surga Di Setiap Ucapan Maka Mengucapkan Subhanallah Walhamdulillah Wala Ilaha Ilallah Wallahu Akbar Demikian Mudah-mudahan Kita Bisa Menjalaninya Dan Terus Untuk Secara Daimun Berkesinemungan Untuk Bisa Menjalani Ataupun Mengamalkan Amalan Ringan Amalan-amalan Yang Mudah Insyaallah Dan Bisa Kita Lakukan Sehingga Kita Dalam 24 Jam Ini Senantiasa Ma'iyyaullah Bersama Allah Dan Mendapatkan Pengawasan Dari Allah Maka Insyaallah Dengan Bikir Dan 12 Rakaat Sholat Rawatib Tadi Insyaallah Kita Mampu Terjaga Dalam Menjalani Kehidupan Ini Dalam Bingkai Islam Dalam Lindungan Allah S.W.T. Dan Hidup Dengan Penuh Keberkahan Amin Ya Rabbul Alamin Kurang lebihnya Mohon maaf Ini Melengkapi Saja Bila Hissab Bilal Hak Wa La Afa Minggum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa 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 Prof Miftah Dan Pak Zainal Jadi Pak Prof Miftah Tadi Mengingatkan Pada kita Sekalian Jangan Mengatakan Sesuatu Yang Tidak Kita Sanggup Kerjakan Kalau Allah Sangat Murka Limatakulu Malataf Alun Kabur Mak Tan Inta Allah Antakulu Ma Jadi Jadi Kita Memang Seringkali Kita Mengatakan Itu mudah Mengerjakannya Yang sangat Sulit Jadi Diingatkan Sekali lagi Bahwa Kita Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang tidak Kita Kerjakan Kemudian Pak Zainal Tadi Memberikan Amalan Jadi Ada 12 Rokat Sunat Sunat Yang Allah Menjanjikan Kita Lakukan Secara Konsisten Insya Allah Akan Dibawakan Surga Kemudian Ada Beberapa Ada Tiga Zikir Yang Tadi Disampaikan Baik Kita Masih Punya Waktu Sekitar 10 Sampai 15 Menit Kami Persilahkan Untuk Bapak Ibu Padangkali Masih Ingin Mendalami Atau Mengin Tarifikasi Atau Menanyakan Sesuatu Kepada Kedua Pembicara ini Prof. Mirtah Dan Pak Zainal Silahkan Silahkan Juga Menarik Mohon Ada Penjelasan Tambahan Saya Pernah Mendengar Ada Sesuatu Yang Sempat Mengatakan Demikian Pak Kalau Kita Itu Menunggu Orang Tubai Atau Istiqomal Bahasanya Baru Dia Dia Bisa Memberikan Nasihat Seringkali Akan Kesulitan Kita Mendapatkan Kalau Memang Benar-benar Istiqomal Orang Itu Jarang Sekali Apalagi Di dunia Seperti Sekarang Ini Ada Pendapat Mengatakan Mereka Jangan Melihat Siapa Yang Bicara Tapi Dengarkan Apa Yang Dibicarakan Bermanfaat Tidak Untuk Kita Semua Nah Ini Ada Sesuatu Yang Sedikit Kontradiktif Karena Perlu Diketahui Kita Hidup Di Dunia Ini Tidak Sendiri Banyak Godaan Dari Makhluk Lain Yaitu Iblis Dan Seton Yang Selalu Tidak Rela Hamba Yang Beriman Iman Seseorang Itu Naik Turun Akan Digoda Dengan Segala Macam Cara Supaya Dia Tidak Istiqomah Bila Mana Dia Menunggu Dirinya Istiqomah Apalagi Godanya Demikian Akan Jarang Orang Yang Memberikan Nasihat Baik Lewat Media Lewat Handphone Lewat Apa Ini Mungkin Ada Sesuatu Yang Perlu Diberikan Ya Istilahnya Moderat Bahasa Hidup Kita Itu Jangan Radikal Kalau Kamu Tidak Bisa Melaksanakan Jangan Ngomong Bahasanya Kan Gitu Pak Lebih Baik Agak Moderat Sehingga Orang Kita Ini Seringkali Malas Belajar Atau Mempelajari Sesuatu Baik Buku Baik TV Baik Informasi Radio Seringkali Yang Lewat Halal Yang Sederhana Handphone Pembicaraan Itu Kan Sesuai Dengan Surat Alaser Saling Menesati Salat 103 Saling Menesati Dalam Kebaikan Dan Kesabaran Untuk Sementara Demikian Dulu Pak Ustadz Terima Kasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ini Ini Pertanyaan Yang Baik Sekali Jangan Melihat Siapa Yang Mengatakan Itu Tapi Lihatlah Apa Yang Dikatakan Itu Untur Makol Walah Dan Lur Mankolah Memang Itu Satu Nasihat Yang Baik Sekali Sehingga Dengan Demikian Kalau Kita Melihat Siapa Yang Mengatakan Itu Lalu Kita Lalu Mempunyai Satu Anggapan Tertentu Terhadap Orang Itu Tetapi Juga Jangan Sampai Lupa Bahwa Apa Yang You Katakan Itu Jangan Asal Ngomong Aja Itu Penting Itu Malah Justru Saya Mengatakan Menurut Surat Sof Ini Itu Yang Lebih Penting Jangan Mengatakan Sesuatu Kalau You Tidak Bisa Menjalankannya Itu Membuat Kepada Kita Agar Supaya Kita Lebih Hati-hati Berbicara Boleh Haja Bicara Apa Saja Tapi Asal You Yakin Bisa Bisa Melaksanakannya Itu Ada Satu Cerita Bahwa Orang Yang Kaya Di Jogja Itu Jogja Itu Pak Itu Dia Mengatakan Bahwa Kekayaan Saya Ini Saya Titipkan Di Masjid Katanya Semua Apa Yang Saya Punya Itu Saya Titipkan Di Masjid Nah Dia Mengatakan Begitu Itu Karena Dia Bisa Melaksanakannya Sendiri Dia Punya Kekayaan Kekayaan Itu Disumbangkan Masjid Lalu Dia Mengatakan Tak Titip Ini Masjid Kata Dia Katanya Dia Mengatakan Seperti Yang Sopan Sekali Tapi Dia Mengatakan Sesuatu Yang Dia Melaksanakan Dan Dia Melaksanakan Sendiri Tidak Asal Ngomong Yang Paling Bahaya Itu Jangan Melihat Siapa Orang Yang Yang Betul Kalau Yang Mengatakan Ini Bukan Ustadz Kenapa Didengarkan Kan Gitu Bisa Terjadi Begitu Tapi Oleh Karena Yang Dikatakan Suara Soft Mengingatkan Agar Supaya Kita Jangan Sampai Berjanji Kalau Tidak Kalau Tidak Dia Melaksanakan Itu Yang Lebih Penting Menurut Saya Jadi Pak Ya Sama Sama Penting Tadi Jangan Sampai Kita Apa Namanya Itu Menganggap Siapa Yang Bicara Itu Lalu Menentukan Apa Namanya Bagaimana Sebenarnya Paidahnya Atau Gunanya Mendengarkan Orang Yang Berkotbah Saya Kira Itu Mungkin Terima Kasih Barangkali Masih Ada Ibu Ada Ibu Ada Ada Lagi Pak Yang Lain Oh Lagi Silahkan Tampu 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 Tanya Saya Khawatir Takut Untuk Pak Ustadz Jainal Apa Yang Di Utarakan Tadi Memang Ada Sebagian Yang Berpendapat Lain Jadi Amalan Amalan Untuk Mengantarkan Atau Yang Bisa Dibawa Di Surga Itu Sangat Banyak Dan Sederhana Seringkali Orang Beribadah Sama Dengan Kaya Orang Bekerja Saya Beribadah Saya Bekerja Ingin Mendapat Upah Atau Gaji Yang Bisa Saya Nikmati Demikian Juga Ibadah Padahal Di Dalam Al-Quran Maupun Hadis Seringkali Kita Itu Diminta Untuk Ikhlas Dan Pasrah Apa Yang Itu Lakukan Allah Yang Akan Memberikan Semuanya Jadi Apa Istilahnya Rahmat Itu Akan Datang Setelah Dia Melakukan Tanpa Harus Kamu Berharap Banyak Amalan Amalan Bapak Lakukan Sebenarnya Banyak Sekali Saran Yang Dilakukan Tadi Banyak Sekali Sulat Sunnah Enggak Hanya 12 Pak Mohon Penjelasan Tambahan Ada Yang Namanya Sulat Sunnah Tawbat Bisa Dilakukan Tiap Hari Ada Sulat Sunnah Duh Tahajud Sulat Sunnah Hajat Mutlak Bahkan Ada Sulat Sunnah Awabin Setelah Maghrib Itu Nama Ruka Atiga Salam Banyak Sekali Saran Dengan Membaca Sulat Melakukan Sulat Sunnah Itu Ketenteraan Hidup Hati Yang Ujub Dan Yang Lain Lain Itu Akan Berkurang Dan Akan Menuju Orang Istiqomah Ini Ada Saya Dengar Dalam Beberapa Hal Dan Saya Baca Dalam Beberapa Hati Sedemikian Nah Ini Saya Hanya Mohon Penjelasan Tambahan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Inilah Gunanya Dua Sebetulnya Bukan Ustadz Pak Saya Saya Ini Kompetensi Saya Profesi Di Human Resources Management Jadi Kebetulan Dulu Waktu Kecil Itu Ya Di Madrasah Jadi SD SMP Itu Saya Madrasah Ibtidaya Di Pekalongan Kemudian Memang Ya Setelah Kuliah Ataupun Lanjutannya Itu Saya Enggak Kursus Ke Pesantren Jadi Belum Belum Layak Dipanggil Ustadz Pak Tapi Intinya Kita Wajib Untuk Memproses Diri Kita Untuk Terus Belajar Dan Menambah Apa yang Kurang Karena Kadang-kadang Ilmu Syarii Itu Dikesampingkan Contohnya Anak Kita Mestinya Kan Ada Yang Kepesantren Salah Satu Kalau Anaknya Empat Satulah Misalkan Jadi Ustadz Tapi Kenyataannya Semua Dikirim Mungkin Keluar Negeri Ada Yang Semuanya Pokoknya Maaf Ini Pak Har Pak Har Bukan Ini Tapi Intinya Tidak Ada Yang Yang Dihususkan Gitu Ya Untuk Ini Untuk Berhikmat Menjadi Ustadz Yaitulah Meskipun Ayah saya Sungguhnya Ingin Anaknya Itu Ada Yang Jadi Dari Sepuluh Bersaudara Itu Yang 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 Wanita Itu Dikirim Ke Tepuireng Kesebelak Di Surabaya Pondok Santren Tapi Kalau Laki Karena Jadi Kalau Saya Tanyakan Kenapa Kok Kalau Yang Wanita Itu Anak-anaknya Ada Lima Itu Semua Bisa Ke Pesantren Karena Wanita Ini Akan Menjadi Ibu Ibu Kemudian Dia Akan Mengasuh Anaknya Nanti Sehingga Harus Kuat Agamanya Maaf Maaf Kembali Ke Pertanyaan Tadi Jadi Memang Yang Saya Sampaikan Ini Fokus Pada 12 Rokaat Sholat Sunnah Rawatib Pastinya Ada Ada 11 Rokaat Tahajud Mungkin Karena Disitu Ada Ada Juga Dalil Dan Yang Kuat Duha Juga Ada Jadi Kalau Di total Ada Yang Sholat Banyak Sekali Pak Ini Hanya Saya Membatasi Yang Dibangunkan Rumah Di Surga Itu Dari Hadis Rasulullah S.W. 12 Sholat Rawatib Sholat Sunnah Ya Jadi Dari 12 Sholat Sunnah Saja Insya Allah Bangunkan Di Surga Apalagi Kita Tidak Melarang Ataupun Mengurangi Yang Sholat Sholat Lain Yang Ingin Dilakukan Ada Sholat Syukrul Wudu Misalkan Atau Sholat Sunnah Mutlak Tafadol Saja Selama Kita Kuat Namun Dengan 12 Saja Yang Ringan Kalau Kita Bisa Tawazun Dan Daimun Terus Dan Berkesinombungan Itu Allah Bangunkan Sebagaimana Hadis Sohih Ini Allah Bangunkan Rumah Di Surga Dalam Prinsip Ibadah Itu Semuanya Dilarang Dilakukan Kecuali Yang Di Perintah Dan Dicontohkan Rasulullah Itu Prinsipnya Namun Di Dalam Mu'amalah Ataupun Bukan Ibadah Mahdoh Atau Ibadah Hablum Nenas Ataupun Ibadah Lainnya Itu Semua Dibolehkan Kecuali Yang Dilarang Misalkan Makan Babi Dalam Islam Alhamul Khinzir Daging Babi Itu Dilarang Haram Hukumnya Jadi Dalam Yang Lainnya Kenapa Enggak Disebut Daging Daging Yang Dibolehkan Jadi Yang Disebut Yang Dilarang Disitu Prinsipnya Itu Intinya Jadi Saya Kira Pada Posisi Atau Saat Ini Yang Bisa Kami Sampaikan Adalah Mari Kita Jalani Atau Amalkan 12 Saja Dulu Sholat Ruhatib Kalau Insyaallah Bisa Silahkan Yang Lain-Lain Kalau Memang Sudah Ada Ataupun Sudah Punya Dalil Dan Kuat Gitu Ya Tafadol Saja Pastinya Kalau Surat Duhah Sholat Tahajud Jadi Jelas Ya Ada Semua Insyaallah Saya Tidak Mengulas Atau Membahas Yang Berat-berat Ini Ini Yang Ringan Seperti Ucapan La Hawla Wala Kuwata Ila Billah Kenapa Kenapa Seseorang Tidak Bisa Mengucapkan Subhanallah Alhamdulillah Malah Mengucapkan Kata-kata Yang Binatang Ternak Misalkan Kan Banyak Itu Ya Kita Lihat Ada pejabat Yang Seperti Itu Dan Seterusnya Ataupun Bahkan Muslim Juga Kadang-kadang Digoda Syetan Yang Bisa Mengucapkan Yang Tidak Sesuai Dengan Anjuran Dan Sabda Rasulullah Jadi Intinya Dalam Ibadah Semuanya Dilarang Dilakukan Kecuali Yang Diperintah Dan Dicontohkan Rasulullah Dan Para Sahabatnya Untuk Muamalah Ataupun Untuk Bukan Ibadah Mahdoh Semuanya Dibolehkan Kecuali Yang Dilarang Tadi Yang Sudah Saya Contoh Demikian Mungkin Belum Memuaskan Nanti Kita Bisa Diskusi Jika Waktunya Cukup Secara One On One Terima Kasih Silahkan Pak Prof Kalau Mau Tambah Ini Sebenarnya Saya Tambah Pak Mau Nambah Ibadah Apapun Boleh Asal Jelas Yang Disariatkan Oleh Rasulullah Itu Jelas Jangan Sampai Kita Ini Melakukan Ibadah Tetapi Tidak Jelas Nambah Surah Sunnah Tapa Tadi Yang Katakan Itu Yang Tuntunannya Itu Tidak Jelas Rasulullah Mengatakan Min Husnil Islam Mar'i Tarkuhu Malayani Sebaik Baiknya Islam Seseorang Itu Dia Yakin Kalau Dia Mengatakan Sesuatu Yang Kerjakan Itu Dia Ada Gerannya Ada Pedomannya Ada Sariatnya Ada Anjurannya Rasulullah Tapi Kalau Belum Ada Anjurannya Tidak Jelas Apa Niatan Lalu Dibadah Malah ini Akan Ditolak Oleh Allah Jadi Karena Itu Boleh Boleh Saja Sunat Keberapa Saja Tadi Asal Jelas Bahwa Yang Dikatakan Ditambahi Sunat Sulat Itu Adalah Tuntunan Yang Diberikan Rasulullah Seperti Tadi Pak Zainal Jelas Hadis Yang Diceritakan Pak Zainal Tadi Jelas Ngapa Dikatakan Itu Tandanya Bahwa Sebaik Baiknya Orang Muslim Itu Dia Tidak Bakal Melaksanakan Sesuatu Yang Dia Tidak Yakin Min Khusril Islam Mar'i Tar Buhu Malayani Semoga Kita Terindar Untuk Menyatakan Sesuatu Yang Tidak Diritu Ili Allah Bila Itu Fika Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Nanti Yang Berbahagia Saya Pikir Waktunya Sudah Cukup Mohon Maaf Jadi Kita Akhiri Pengajian Akhacubu Ini Mari Kita Tutup Dengan Doa Habratul Majlis Assalamualaikum Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashad Allahim Assalamualaikum Warahmatullahi